Yo, Reng Teng Teng Kita akan bersiap dengan MotoGP San Marino yang akan dilangsungkan pada minggu ini Apakah akan terjadi pertarungan sengit seperti yang terjadi minggu kemarin Dimana Franko Banaya berhasil mengunggul Mark Marken Reng Teng Teng Mania Minggu lalu kita disiplin pertarungan Yang sangat luar biasa dengan kembalinya Mark Marken Sekelas A Huli Ataupun lebih Dia tidak bisa mengikuti MotoGP karena cedera yang dialaminya Minggu lalu dia berhasil memberikan dan mempertontonkan bagaimana Ciri dari Mark Markes Nah, apakah akan terjadi pertarungan yang luar biasa kembali di MotoGP San Marino? Kembalinya para peta Ya, kita ingat di 2019 Mark Mark Markes Berkali-kali gagal menjadi juara di beberapa sirkuit Karena kalah di tikungan terakhir Tahun 2019 juga merupakan momentum yang luar biasa dari Quatararo Dimana pada tahun ini dia berhasil menunjukkan dominasi dia Sebagai calon pewaris dari Yamana Pertarungan terakhir Markes dengan Quatararo di sirkuit San Marino Juga berlangsung dramatis Dimana Quatararo saat itu mencoba mengambil alik posisi terdepan dari Mark Markes Tapi Mark Markes berhasil menutup dengan baik dan menjadi juaranya Siapakah yang akan menjadi juara? Silahkan Anda tulis di kolom komentar Saya akan menjadikan pertarungan yang seru Dan akan menjanjikan pertarungan yang seru Terima kasih telah menonton!